Tampaknya memang embusan badai semakin kencang bagi perusahaan-perusahaan startup. Sudah sempat kita bahas sebelumnya ya, JDID mengumumkan akan menutup total layanan mulai Maret nanti. Dan kabar lain, Kohaif pun dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Wah, ada apa ini? Oke, kita bahas tuntas dalam video kali ini ya. Sebelumnya, selamat datang di channel saya. Jadi, putusan pilot Kohaif oleh pengadilan niaga ini tercantum dalam putusan bernomor 231-PDT.sus-PKPU-2022-PN-JKT-PST pada tanggal 18 Januari 2023. Sebelum akhirnya dinyatakan pilot, Kohaif sudah diputus PKPUS atau penundaan kewajiban pembayaran utang sementara oleh pengadilan niaga di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Putusan PKPUS sebelumnya berlaku sejak 22 September 2022. Sekarang coba kita akses website resmi Kohaif ya, di www.kohaif.space. Seperti yang kita lihat ini, ada informasi bahwa perusahaan ini memang sudah diputus pilot oleh pengadilan sejak 18 Januari 2023 lalu. Lalu kenapa Kohaif ini bisa sampai gulung tikar? Simak terus video ini sampai selesai. Oh iya, boleh banget buat yang mau subscribe? Silahkan klik tombolnya ya. Video ini disupport kenu oleh 8 Code Indonesia. Pertama, kita bahas dulu ya tentang sejarah Kohaif. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu banyak tentang Kohaif ini. Kohaif merupakan sebuah startup dengan layanan penyedia ke working space. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 dengan nama EVHive oleh perusahaan modal East Ventures. EVHive ini sebagai proyek internal mereka untuk menyediakan tempat bagi perusahaan-perusahaan startup yang mereka danai. Pada saat itu, EVHive beroperasi di dua lokasi, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Kita coba breakdown perjalanan EVHive. Pertengahan tahun 2016, EVHive coba membuka layanan untuk umum, jadi tidak hanya terbatas pada intern mereka. Di tahun 2017, EVHive merger dengan Clubham Collective, sebuah penyedia layanan co-working space yang berlokasi di kota Medan. Dan ini membuat EVHive melangkah maju dan buka lokasi ke working space pertamanya di Medan. Gak tahu kenapa, di tahun 2018 EVHive tampak bimbang soal nama. Pada tahun tersebut, EVHive mengubah namanya sampai dua kali. Yang pertama, mereka pakai nama Coco Work di bulan Juni. Tidak bertahan lama, tepatnya di bulan November 2018, Coco Work ganti nama lagi menjadi Co-Hive. Oke, kita lanjut bahas tentang kucuran dana modal untuk Co-Hive. Fortunately, di tahun 2018 itu, Co-Hive juga menerima dana investasi sebesar 20 juta USD. Dana ini merupakan investasi gabungan dari beberapa investor besar, di antaranya East Ventures, Sinermas Digital Ventures, Insignia Ventures, Softbank Ventures Korea, H&CK Partner, Tigris Investment, dan Intudo Ventures. Lalu, setahun berikutnya, Co-Hive kembali mendapatkan kucuran dana segar sehingga total dana ekuitas mereka mencapai 40 juta USD atau setara 600 miliar rupiah di tahun 2019. Berkat dana ini, Co-Hive dapat mengelola coworking space seluas 32 ribu meter persegi yang tersebar di 22 lokasi di kota Jakarta dan Medan. Mereka menargetkan untuk menambah luas area yang mereka kelola menjadi 100 ribu meter persegi. Di tahun 2019 juga, Co-Hive meresmikan Co-Hive 101 di Mega Kuningan. Co-Hive 101 adalah coworking space pertama yang memiliki 18 lantai. Tak berhenti di sebatas coworking space, Co-Hive mengembangkan layanan mereka sampai 4, yaitu ruang kerja atau coworking, tempat tinggal atau co-living, ruang retail atau co-retail, dan ruang acara atau Co-Hive event space. Hingga tahun 2020, Co-Hive berhasil mengembangkan bisnisnya ke kota-kota lain, yakni Yogyakarta, Bali, dan Surabaya. Mereka berhasil mengoperasikan coworking space di 30 lokasi dengan total luas mencapai 60 ribu meter persegi. Namun, mulai tahun itu pula, perkembangan Co-Hive tidak terlalu signifikan. Bahkan, bisa dikatakan cenderung menurun. Pada Oktober tahun 2021, Co-Hive hanya menampilkan 9 lokasi pada website resmi mereka. Apakah artinya lokasi lainnya sudah ditutup? Penyebab Co-Hive bangkrut. Di website resminya saat itu, setelah putusan pilot, ada 3 penyebab utama Co-Hive tidak mampu bertahan. 1. Pandemi berkepanjangan 2. Ketersediaan kantor 3. Masalah pendanaan Dari 3 masalah ini, dapat kita simpulkan ada 2 timeline kebangkrutan Co-Hive. Kita breakdown ya! Era Pandemi Pada awal pandemi, jumlah permintaan coworking space menurun tajam, perkiraan sebanyak 50%. Turunnya permintaan ini disebabkan kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB. Penerapan PSBB membuat sebagian besar perusahaan startup yang menjadi klien utama Co-Hive menerapkan aturan WFH untuk karyawannya. Di saat bersamaan, Co-Hive tetap harus mengeluarkan biaya-biaya operasional untuk pemeliharaan, seperti pemeliharaan gedung, kebersihan, listrik, air, dan lain-lain. Kondisi ini membuat keuangan mereka lebih besar pasak daripada tiang. Itulah yang kemudian mempercepat terkurasnya dana operasional mereka. Era New Normal Setelah masa-masa pandemi berlalu, muncul era new normal, dan tampak menjadi angin segar untuk Co-Hive. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Di era new normal, muncul tren baru dengan sistem kerja remote dan hybrid. Ini membuat Co-Hive tidak bisa sepenuhnya bangkit, karena tren bekerja tersebut membuat para pekerja bisa kerja dari mana saja. Banyak perusahaan yang tidak perlu menyediakan banyak ruang kerja untuk karyawannya. Semenjak itulah, Co-Hive tidak bisa bounce back, seperti masa sebelum pandemi. Fenomena ini membuat Co-Hive terlirid hutang sejak tahun 2021, dan puncaknya pada tahun 2022, PT Bisnis berkabersama menggugat PKPU Co-Hive di pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Sampai pada akhirnya dinyatakan pilot pada 18 Januari 2023. Itulah perjalanan panjang Co-Hive. Perusahaan startup yang sempat memiliki valuasi senilai 100 juta USD dengan sokongan dari investor-investor yang kuat, akhirnya harus gugur. Seperti startup lainnya, Co-Hive bangkrut tidak jauh dari faktor pandemi, kehabisan dana, dan tidak lagi sejalan dengan kebutuhan pasar. Semoga kasus Co-Hive ini bisa memberikan kita pelajaran, bahwa ketika mengembangkan perusahaan startup, kita dituntut untuk berinovasi dengan cepat dalam beradaptasi dengan kondisi pasar. Sedikit informasi, meskipun secara kolektif Co-Hive sudah dinyatakan pilot, namun Coworking Space mereka masih beroperasi secara independen, salah satunya adalah Co-Hive 101 di Mega Kuningan. Sekian dulu video kami kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Subscribe!